Assalamualaikum Hai everybody sobat YouTube dimanapun anda berada banyak cara agar video kita mendapatkan banyak viewer ya khususnya dari luar negeri karena perbedaan CPM di Indonesia yang lebih rendah dan CPM di luar negeri yang lebih tinggi akan sangat membantu menambah penghasilannya dengan mengandalkan SEO aja rasanya tidak cukup ya video kita bisa dijangkau sampai seluruh dunia ya salah satu cara untuk menambah viewer dari luar negeri adalah dengan memasang subtitle otomatis multibahasa ya kita bisa menambahkan subtitle atau terjemahan dalam beberapa bahasa yang populer di dunia ini dan di video kali ini akan saya bagikan cara menambah subtitle secara otomatis multibahasa di video anda ya agar anda semakin banyak mendapatkan viewer dari luar negeri yang tentunya akan menambah penghasilan anda caranya sangat mudah ya Anda bisa melakukannya di HP tanpa harus mengetik dan cara ini sangat aman dan alami karena tersedia di fitur YouTube Studio Oke sebelum saya mulai tutorialnya bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu klik ikon loncengnya pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat oke kita mulai saja tutorialnya check it out Oke untuk memasang subtitle ini anda harus masuk di YouTube Studio versi desktop atau melalui browser karena di YouTube Studio versi desktop ini tampilannya lebih detail dan lebih mudah untuk melakukan settingannya Oke kita masuk dari Google Chrome ya kemudian kita masukkan kata kuncinya yaitu studio.youtube.com ya kemudian kita klik yang login ini ya karena saya udah login melalui browser ya di YouTube Studio ini maka langsung masuk ke akun YouTube studionya ya jika anda belum pernah membuka YouTube Studio melalui browser Chrome Anda harus login dulu ya sesuai dengan email yang tercantum di akun YouTube Anda oke di sini sudah masuk di YouTube Studio kita klik yang bagian ini ya yang elemen video ini nah kebetulan sekali di sini ada video baru yang akan saya saya pasang subtitle nya ya kita klik disini lalu kita klik icon pensil ini kemudian kita klik nih ya paling bawah ini logo untuk subtitle nya lalu kita klik salin dan edit ini ya Nah jika muncul pop-up seperti ini kita pilih aja kita lanjutkan ya oke di sini udah ada dua tampilannya tampilan video dan tampilan transkripnya ya atau teksnya dalam bahasa Indonesia untuk langkah pertama Anda harus mencocokkan dulu ya antara percakapan di video dengan teksnya harus anda sesuaikan ya sambil anda memutar video namun sebelum anda memutar video Anda perlu mencetang disini ya jadi saat mengetik jadi ketika kita mengetik atau meralat kata-kata yang salah maka videonya otomatis terhenti ya oke kita perhatikan ya dari kata-kata jika ada yang salah perlu kita perbaiki perlu kita ralat ya kita putar dulu videonya ya di sini ada kata yang salah kita klik dulu nah videonya terhenti sendiri ya tulisannya dan anda ya ya kita putar lagi videonya ya Ada orang ketika yang merusak pemandangan seperti ini Karena orang ketika ini harus dihapis Tapi tidak dikipulkan malam ketika Selalu ada orang ketika ini Jadi mungkin bisa mengekuti moment spesial Dengan moment spesial untuk berbuah yang terbaik Dan banyak yang terbaik Jadi itu orang ketika itu orang ketika itu Mungkin Anda ingin menghapis Kita ralat lagi ya Ada kata-kata yang salah Yang tidak sesuai dengan percakapan di video Kita ralat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Agar proses menonton berhasil karena tidak perlu membayar Videonya terhenti sendiri ya Karena saya mengetik Oke sampai seterusnya ya Kita ralat semua kata-kata Kita perbaiki kata-kata yang salah Atau tidak sesuai dengan percakapan di video Oke semua teks transkrip sudah saya perbaiki Dari awal sampai akhir sesuai dengan percakapan di video ini Jika sudah kita publikasikan ya Oke sekarang tinggal menambahkan bahasa ya Anda bisa memilih bahasa yang bisa ditambahkan Kita klik disini Pertama saya akan pilih bahasa Arab ini ya Kemudian kita klik sebelah sini ya Sebelah kanan tambahkan Lalu kita klik terjemahkan otomatis disini ya Kemudian kita klik publikasikan Kita tambahkan lagi bahasa disini ya Biasanya saya cari bahasa-bahasa yang populer di dunia ya Seperti Cina, India, Inggris, Spanyol, Rusia Termasuk juga Arab ya Ini India sudah saya masukkan Kemudian kita klik tambahkan yang sebelah kanan ini ya Kemudian kita klik terjemahkan otomatis Lalu kita publikasikan Kemudian kita tambahkan lagi substatelnya Ke bahasa asing Sekarang ke Perancis ya Lalu kita klik seperti biasa Tambahkan di sebelah paling kanan ini Kemudian klik terjemahkan otomatis Lalu kita klik publikasikan Oke kita tambahkan lagi bahasa asingnya disini Setelah tadi Perancis kita ke Rusia Ini ya Kemudian klik tambahkan paling kanan ini Lalu kita klik terjemahkan otomatis Dan kita publikasikan Dan kita publikasikan Selanjutnya kita masih tambahkan bahasa asing disini ya Setelah Rusia kita ke Spanyol belum Kita klik tambahkan disini ya Lalu kita klik terjemahkan otomatis Kemudian kita klik publikasikan Selanjutnya masih ditambahkan Untuk yang terakhir bahasa Tiongho atau bahasa Cina ya Kemudian kita klik tambahkan di paling kanan atas ini Klik terjemahkan otomatis Kita publikasikan Sudah semua ya Ada 8 bahasa ya Biasanya saya pakai seperti itu Oke jika sudah kita back aja ya Apakah bahasanya sudah terpampang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Negeri moment spesial Dengan orang spesial berdua ya Tanpa ada ojeknya menggangu untuk orang atau benda Atau mungkin Anda menghapus Nah seperti ini ada terjemahan Bahasa Arab ya Jika Anda tidak bisa melakukannya Seterusnya Jika kita transkrip ke bahasa Cina atau Tionghoa Yang komunikasi yang akan kita gunakan Sini sudah ada di Google Playstore Tapi sayangnya Aplikasi ini masih dibayar diterjemahkan ke bahasa Cina atau Tionghoa ya, oke seperti itu aja ya teman-teman, cara menambahkan subtitle bahasa asing agar video anda dijangkau lebih luas di seluruh dunia ya dan penonton akan merasa betah dan memahami isi video anda ya, bukan tidak mungkin mereka akan kembali lagi menonton video anda seperti itu ya teman-teman caranya selamat mencoba, semoga berhasil dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini jangan lupa subscribe bagi yang belum klik ikon loncengnya, pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan informasi terbaru dan terbaik dari channel ini, like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat oke saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh